Ketegangan Mesir dan Israel semakin meningkat seusai penutupan penyeberangan di Rafah. Menanggapi ketegangan itu, tentara Mesir siaga melakukan latihan. Dikabarkan Mesir menggunakan senjata buatan Rusia. Dikutip dari Al-Mayadehnet, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Mesir dan Panglima Angkatan Bersenjata, Mohamed Zaki. Ia mengatkan unit Angkatan Darat Lapangan Kedua Mesir telah melakukan tahap awal latihan taktis. Dalam latihan tersebut, tentara Mesir menggunakan amunisi aktif yang mampu mencakup infiltrasi garis depan musuh. Angkatan Bersenjata Mesir telah menggunakan kumpulan senjata serang dan pertahanan Rusia, termasuk helikopter serang tunggal Kamov Ka-50, yang juga dikenal sebagai Hiu Hitam untuk perlindungan udara bagi pasukan darat. Mesir juga menggunakan beberapa pertahanan udara Rusia lainnya. Zaki memberikan catatan, kegiatan, dan misi pelatihan yang telah diselesaikan memberikan pesan kepastian kepada musuh, bahwa Angkatan Bersenjata Mesir siap melakukan tempur di perbatasan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!